Intro Banyak cara mengungkapkan rasa sutur Banyak cara mengekspresikan rasa kebahagiaan Dan banyak cara merayakan suatu kemenangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusya TV Senang sekali saya Fitri Dhani Kembali bisa menyapa Anda Dalam program Nusya TV Berbagi Pada malam hari ini saya ingin mengajak Anda Untuk menyaksikan tayangan program Nusya TV Berbagi Dalam rangka atas syakuran kepala desa Dan juga selamatan desa Di Majah Kesempatan Tanah Merah Kabupaten Banggalan Bertepatan di kediaman Bertepatan di kediaman Bapak Ahmad Farid Yang memberikan santunan dan juga bantuannya Melalui Radeng Keji Fakrila Ashol Dimana aku sebut sebagai wujud rasa syukur beliau Karena terpilih sebagai kepala desa Duma Jeh Tanah Merah Kabupaten Banggalan Sebenarnya sepi anak yatim piatu Yang menjadi objek program Nusya TV Berbagi pada malam hari ini Hadiah diberikan atau santunan diberikan Dalam bentuk uang atau materi Serta hampers atau parsel lebaran Langsung saja bagaimana liputannya Berikut program Nusya TV Berbagi Untuk Anda Nusya TV saya di hati Nusya TV Berbagi Bersama dengan ketua MWCNU Kecamatan Tanah Merah Dengan Bapak siapa? Ya Kusairi Bapak bagaimana tanggapan Serta respon Anda melihat bahwa pada malam hari ini Kepala desa Duma Jeh yang baru Melakukan pasyakurannya Dengan cara berbagi ketanda anak yatim piatu Saya sangat bangga kepada beliau Bapak Farid Karena beliau selaku kepala desa Memang sangat aktif Dalam hal sosial Dan juga aktif Di dalam mendukung NU Di Ranting Tumaja Semoga beliau dapat Barokah dari asas NU Dan jabatannya bisa barokah Apakah ini periode pertama Pak? Periode kedua Luar biasa Jadi memang terkenal dengan Roda kepemimpinannya yang luar biasa Sehingga bisa terpilih kembali Apa harapan Anda Selaku melakili MWCNU Kecamatan Tanah Merah Terhadap inovasi-inovasi baru Yang seharusnya nanti bisa Diimplementasikan oleh beliau Dalam memimpin roda pemerintahan Dan kepemimpinan yang baru Kami berharap Bapak Farid Selalu sinergi Dengan tokoh-tokoh agama Yang berada di Tumaja Khususnya Ranting NU Tumaja Dan juga Seluruh jajaran Sesepuh di Tumaja Sehingga Akhirnya Pembangunan di Tumaja ini Jabatannya bisa langgeng Barokah Kemudian Apa harapan Anda Untuk potensi-potensi Anak yatim priyatu Atau anak sumuran mereka Dalam hal pendidikan Dan juga sosialnya Saya melihat disini Ada pendidikan paut Di rumahnya Bapak Kepala Desa Dan ini Sangat menunjang Mungkin Untuk yang Para yatim Bisa diadakan pendidikan gratis Untuk pendidikan paut Dan ginjang-ginjang berikutnya Begitu harapan kami Kemudian yang terakhir Mungkin ada ucapan Terima kasih Mewakili Bapak Farid Terhadap Para jamaah yang hadir Pada malam hari ini Dan untuk program Nusya TV Berbagi Kami Atas nama beliau Bapak Farid Mengucapkan Beribu-ribu terima kasih Khususnya kepada Beliau Raden Guru kami Yaitu Raden K. Fahri Laskol Raden K. Haji Karor Laskol Yang mana Telah mendoakan Jabatan Saudara Farid ini Dan sekaligus Sekali lagi Saya Mohon doa Restinya Mudah-mudahan Beliau sehat Panjang umur Dan juga Jabatannya Barokah Dan juga Kami atas nama beliau Berterima kasih Kepada seluruh Fahri Laskol Pencinta Rasulullah Dan mudah-mudahan Bapak Farid ini Juga Termasuk bagian dari kita Dan berkumpul Dengan kita Dengan guru kita Raden K. Haji Fahri Laskol Dari dunia Sampai akhirat Bersama Rasulullah Amin Amin Hidup bagian di dalam sangkar Terkurung Dan hanya besar babuk Termenung Merenung Saya Rindukan Kasih sayang Dari kedua orang tua Dan meyakinkan Kerasa bumbang Serta bingung Yang sangat memilukan Dan malam hari ini Siapa sangka Dan siapa doang Terakhir Dengan kebahagiaan Yang tak sempurna Namun pada malam hari ini Berkesempatan Melilas Sampai Dan tentu Dari Raden K. Haji Fahri Laskol Pemisahan Nusya TV Saya telah bersama Dengan Adik yang Begitu cantik Dan manis Penerima program Nusya TV Berbagi malam hari ini Dengan siapa Eva Oke Gimana rumahnya Tanah men Gimana perasanya Mendapatkan Uang Mendapatkan Yang perselbaran Bersyukur Bersyukur banget ya Sebelumnya Pernah terbayang Gak Atau tadi malam Mimpi apa gitu Sehingga pada malam hari ini Bisa mendapatkan Ini semua Gak mimpi apa Sekarang Sekolah Atau bagaimana Mondo 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 dimana Burne Oh Mondo Jadi luar biasa Selain cantik Dia juga Santriwati Luar biasa Sekali Mau Ngucapin Terima kasih Gak Buat beliau Radeng Gajifah Vila Askol Terima kasih Sudah Memberikan Uang Dan juga Hediah Tadi siapa Tadi siapa Ulva 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 Kalau misalkan Udah Besar Pengen jadi apa Atau cita-citanya apa Guru Pengen jadi guru apa SD Kenapa Kenapa Pengen jadi guru SD Enggak Pengen jadi guru SMA Kan muridnya Lebih Lebih apa ya Lebih Kalau SMA Muridnya Lebih mudah Tahan Daripada SD Gitu Kenapa Pengen jadi guru SD Luar biasa mungkin Karena Ulva ini Terlalu sabar Makanya Pengen jadi guru SD Pengen jadi guru apa Matematika Bahasa Inggris Satu apa Ulva Sering hadir Harsyan Enggak Apa Lagi Kesukaan Ulva Yang biasa Dinyanyikan Oleh Kei Fahri Ada Lagi Kesukaan Enggak Enggak Ada Ternyata Atau mungkin Siapa Idola Ulva Di Ahdabul Mustafa Atau mungkin Vokalisnya Atau pemain Rebananya Atau Apanya Siapa yang Paling disuka Enggak Ada yang disuka Ternyata Memirsa Luar biasa Pengen Udang Untuk Ulva Baik Sebelum Acara Musyafiki Berbagi pada malam hari ini Selesai Alangkah baiknya Seperti biasa Kita Terlebih dahulu Ketika Saya mengucapkan Musyafiki Semuanya serampak Menjawab Da'wah Duh Hikmah Musyafiki Karena Lebaran Sebentar lagi Tiba Maka Semangatnya Juga Harus Lebih Extra Musyafiki Yang Yang Terakhir Musyafiki Alhamdulillah Meskipun Lebaran Sebentar lagi Tiba Dan Kita Detik-detik Meninggalkan Bulan Suci Ramadhan Namun Kebajikan Tidak Henti-hentinya Dilakukan Seperti Pada malam Hari ini Yang bisa Dijadikan Cerminan Atau Role Model Kita Bersama Dalam Merangka Mengimplementasikan Nilai-nilai Kebajikan Dalam Hidup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih